Hai guys, selamat datang di Youtube channel Aeon Official Di video kali ini, aku bakal bahas satu film yang seru banget Ini adalah seorang film atau film pendek yang berjudul Roodle Dan sebenarnya sudah banyak Youtuber terkenal yang ulas tentang video ini Tapi berhubung saya sudah terlangsung bikin Saya akan mencoba alurkan cerita film ini Yang sudah nonton boleh siwak, boleh juga di skip Yang belum nonton, wah parah sih, jangan skip pokoknya Ceritanya seru banget Yuk tanpa berlama-lama, kita langsung check it out Jadi di awal film, ada seorang wanita yang lagi jalan sendirian di pinggir jalan Wajahnya sedih, dan kelihatan banget nih Kayaknya dia lagi banyak beban pikiran Di perjalanan pulang ke rumahnya, dia mampir dulu nih ke sebuah minimarket Tapi pas kekasih dan mau bayar belanja aja Dia cek tuh dompetnya, ternyata cuma ada uang recehan Jadinya ada barang-barang yang terpaksa gak bisa dia beli Karena uangnya gak cukup Sesampainya di rumah, kedatangan wanita ini langsung disambut sama ibunya Ayahnya sudah lama meninggal Jadi wanita ini tinggal sama ibunya aja Pelan-pelan dia anterin tuh si ibu yang udah tua ini ke kamar Biar bisa istirahat Dia sayang banget sama ibunya Oh iya guys, di rumahnya juga wanita ini mempunyai seorang anjing Anjing ini sudah dianggap seperti sahabatnya sendiri Setelahnya wanita ini terdiam duduk di kursi makan Jadi dari tadi dia kelihatan lagi sedih Karena kondisi ekonominya yang sulit Dia gak punya uang, padahal banyak tagihan yang gak dibayar Makanya dia jadi makin sedih dan mulai menangis Tapi tiba-tiba aja dia melihat ada mie yang jatuh di meja Awalnya dia bingung Ini mie jatuh dari atap atau dari mana Sampai akhirnya dia sadar Kalau mie itu ternyata keluar dari tangisannya Wanita ini ngerasa penasaran Jadi dia coba itu mie-nya Dia langsung heran Karena mie itu rasanya enak banget Dia benar-benar gak pernah ngerasain yang seenak itu Di malam harinya dia udah nyiapin satu piring mie Hasil tangisannya itu Dan dikasihin ke ibunya Katanya dia baru buat Si ibu yang gak tau apa-apa Langsung lahap aja makan mie-nya Dan setelah dicoba Nertuh ibunya juga setuju Kalau rasa mie-nya itu emang benar-benar beda dari yang lain Wanita ini jadi seneng Dan di otak dia munculah ide gila Apalagi dia butuh uang kah Jadi dia mutusin buat jualan di sebuah bazar Dia sudah niapin wadah yang gede banget Dan wadah itu sudah dipenuhi sama mie dari hasil tangisannya Dia langsung niapin dagangannya tuh di meja Dan gak perlu waktu lama Satu persatu orang mulai datang Dan tertarik sama dagangannya Gak disangka-sangka mie yang dia jual ini laku keras Semua orang bilang mie-nya enak banget Kalau abis buat nambah stok mie-nya Dia tinggal nangis Tapi gak ada satu orang pun yang tau guys Kalau mie ini hasil tangisannya Sekali nyobain orang tuh langsung tuka sama mie-nya Dan dalam waktu sebentar saja Cewek ini sudah berhasil membeli pual yang banyak Dia jadi seneng banget tuh Nah masalahnya kan skop mie-nya udah habis Berarti dia harus nangis lagi tuh Buat dagangannya besok Tapi dia udah nyoba-nyoba Entah kenapa air matanya gak mau keluar Dia udah nendangin tembok sampai sakit Tapi gak nangis Udah nonton film yang sendiri juga Tetep gak nangis Sampai dia sengaja nih Ngejatuhin tempat abu bapaknya Supaya sedih Dan tetep aja dia gak bisa nangis Terus dia lihat anjing kesayangannya ini Dan dia punya ide yang jahat Akhirnya dia bawa anjingnya itu ke hutan Dan dengan tendanya langsung dia lepas Dan tinggalin gitu aja Baru deh setelah lakuin perbuatan yang tega itu Wanita ini jadi sedih lagi Dan akhirnya dia bisa tuh nalis di mobil Setelahnya dia semangat jualan lagi Bahkan kali ini dagangannya itu lebih ramai dari sebelum-sebelumnya guys Orang-orang sampai rela antri Dan mereka semua benar-benar makan dengan nikmat Walaupun masih gak ada yang tau satupun dari mereka Kalau mie-nya itu hasil dari tangisannya Setelah dagangannya habis Wanita ini pulang Dan dia dari makabar dari telpon Jadi ternyata karena mie yang dia jual itu semakin populer Ada yang nawarin dia kerjasama buat bikin restoran mie Wanita ini langsung setuju Dan seneng banget Tapi dia baru mikir Berarti dia harus nangis terus dong Gimana caranya tuh ya Waktu pun berlalu Dan gak lama Restoran mie mereka itu akhirnya dibuka Baru awal-awal aja Restorannya udah rame banget Semua meja disitu penuh dengan pembeli Semua orang benar-benar suka sama rasa mie-nya Nah pria ini yang ngecek-ngecek Dan ngasih tau kalau ada pesanan Dan pastinya wanita ini yang nyiapin mie-nya didapet bakang Disitu dia harus nangiskan Biar bisa ngasilin mie-nya Makanya nih di depannya dia taruh foto anjingnya Yang dia buang waktu itu Biar dia selalu keingat dan jadi sedih lagi Tapi susah nih Sekarang dia udah gak sesedih waktu itu Dan kalian lihat guys Di bawahnya ada foto ibunya Jadi guys setelah dia nyengkirin anjingnya Dia juga warbanin ibunya Biar bisa produksi mie yang banyak Untuk restorannya Ah jahat banget ya Nah gimana guys menurut kalian Menurut saya Jawab ini sih emang jahat ya Jangan lupa like dan subscribe ya guys Jangan lupa like dan subscribe ya guys Jangan lupa like dan subscribe ya guys